Latihan Persib Bandung kali ini menjadi latihan perdana tanpa Luis Mia. Latihan perdana pasca ditinggalkan Luis Mia ini digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, Senin, 17 Juli 2023. Selain latihan perdana tanpa Luis Mia, ini pun merupakan latihan pertama setelah tim diliburkan dua hari. Sesi latihan kali ini dipimpin langsung oleh pelatih sementara, Yaya Sunaria. Dalam sesi latihan kali ini, para pemain langsung fokus kepersiapan menghadapi PSM Makassar pada pertandingan. Pekan keempat Liga 1 2023-2024 di Parepare, akhir pekan nanti, Yaya Sunaria ditunjuk sebagai pelatih sementara Persib untuk mengisi kekosongan posisi pelatih setelah Luis Mia mengundurkan diri. Sabtu, 15 Juli 2023, Mia mengundurkan diri bersama dua asistennya, Manuel Perez Cascalana dan Carlos Grande Rodriguez. Pada sesi latihan ini, Carlos menyempatkan diri berpamitan kepada seluruh anggota tim. Lantas latihan apa yang hari ini dilahap swat Persib Bandung? Dilansir dari laman resmi Persib, Yaya memberikan program pemulihan untuk pemain. Dia memulai dari pemanasan hingga small side game. Terima kasih telah menonton! 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 kemudian kita ada jeda coach milah belum datang belum regang tim sebelumnya juga waktu sama pak jajang pas masuk radio peak ya kalau misalkan radio peak pas sebelumnya 2003 juga pernah waktu sama Juan Pais tentunya situasi seperti ini ya situasional sebagai teman sesama pelatih tentunya normal kita sedih dengan situasi seperti ini tetapi bagaimanapun juga menilai kehidupan sama seperti kehidupan di luar sepak bola kadang suka buka akan selalu ada begitupun kita dan latihan perdana ini kita saling melakukan kita bersikap profesional wajar kalau misalnya ada sesuatu hal yang berbeda karena ketidak hadiran coach dengan teman-temannya tetapi kita berusaha untuk menyikapi itu dengan sikap atau attitude yang normal saya pikir dan teman-teman juga siap untuk melanjutkan aktivitas mereka sebagai pemain profesi selamat menikmati terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati